Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Teman-temanku semuanya Hati-hati saat Mandi Dalam keadaan kepuasa Maksudnya Air ke telinga Saat mandi Ini akan Membuat Kuasa kita Batal baik Itu Mandi Di sungai Ataupun mandi dimanapun Mandi di saat cuaca Yang begitu panas Sangat Menyegarkan Badan tentunya Terlebih Bagi kita Yang ketika tubuh Gerah Ataupun Berkeringat Hal ini tentu Dimanfaatkan oleh Sebagian kita Orang yang tubuhnya Mulai lemas Karena mungkin Berkuasa Lantas Lantas Seringkali Ini tanpa Sengaja Masuk Air kegaran Apakah Dengan Masuknya Air ke telinga Dan kita Tanpa Sengaja Membatalkan Puasa Jumat 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 Tidak apa-apa Terlanjur Atau tidak Sengaja Ada Air yang Masuk ke telinga Kita Sekali Sekali lagi Hati-hati Semuanya Ketika kita Mandi Dalam Badan Puasa Jangan Sampai Ada Air Yang Masuk Kedalam Telinga Kita Disebutkan Dalam Di sana Annal Ka'ita Intahum Annamas Sabah Kau Lijau Fihi Min Ghairi Makmurin Bihi Yuftir Bihi Kau Min Makmurin Bihi Walau Mandupan Nam Yuftir Wayustafa Dumin Hadir Qa'idah Salat At Al-Aqsa Mal Awal Yuftir Muklaqon Balago Am Awah Wahadha Fima Ida Sabak Kolba Ila Jauhihi Vigay Matru Min Karabi Ati Wakan Imasin Filma Wakan Imasin Silam Seluluk Menyelam Filma Lekaruh Hatih Iswai Waka Usli Tabarrutin Awtanat Tufi Supaya Seger Supaya Bersih Tabarrut Supaya Seger Madinya Ini Batal Secara Mutlak Lanjur Masuk Tatani Yuftiru In Balago In Balago Nek Nemen 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 Dalam Mandinya Wahadha Fima Ida Sabak Ulma Fina Fil Mad Mad Al Makhlubah Filah Jadi Air Yang Masuk Dalam Tubuh Kita Karena Kita Terlalu Dalam Kumur Kumur Ketika Udhu Ini Membatalkan Kuasa Yang Ketiga At-Tarifu Laif Tiro Mutra Gak Batal Secara Mutra Wain Balago Meskipun Kita Nemen Nemen Banget Nemen Sangat Untuk Menggunakan Air Yang Sangat Memungkinkan Untuk Masuk Kedalam Mutan Kita Ini Tidak Batal Secara Mutra Wahadha Ida Tanajusil Fambur Ketika Mulut Kita Najis Sehingga Bagaimanapun Caranya Harus Menghilangkan Najis Tersebut Sehingga Wajib Mubalahu Artinya Wajib Nemen Nemen Wajib Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Menghilangkan Najis Yang Ada Di Mulut Itu Wajib Wujud Bil Mubalahu Fi Qaslin Najis Alas So'i Wa Ala Gairi Rian Ghasilak Lama Fih Hatta Wah Hirmat Allah Tidak Untuk Menghilangkan Najis Maka Kemudian Mubalahu Maka Akan Membatalkan Puasa Jadi sekali lagi Teman-temanku Kalau Melihat Dari Ibarat Ini Pemahamannya Adalah Dibagi Menjadi Dika Yang Pertama Matal Secara Mutlak Bagi Orang Yang Balak Allah Artinya Nemen-nemani Dalam Menggunakan Air Sehingga Masuk Ataupun Tidak Ini Maka Fih Maka 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 Contohnya Disini Adalah Orang Yang Menyelam Maka Padahal Dia Adalah Keadaan Puasa Kemudian Yang Kedua Mandi Mandi Supaya Seger Ini Membatalkan Puasa Membatalkan Puasa Kalau Balak Kalau Tidak Tidak Apa Yang Ketiga Matalit Layu Firu Mutlak Mutlak Tidak Matal Yamin Bagi Orang Yang Puasa Dan Di Mulut Yang Terdapat Najis Demikian Teman-teman Hati-hati Ketika Mandi Pada Siang Hari Dalam Keadaan Puasa Mudah-mudahan Bermanfaat Wallahul Maffiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh